Terima kasih sudah bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara, kita masih berbincangkan kaitannya dengan waspada kelas terbaru di kantor. Masih bergabung bersama kami Mas Dono Widyatmoko, seolah ahli kesehatan masyarakat dari dosen senior Universitas Derby di Inggris. Mas Dono, masih bergabung? Ya. Tadi sudah disampaikan oleh gugus tugas di Sumatera Selatan bahwa memang ada kesulitan untuk menyadarkan masyarakat kaitannya dengan protokol kesehatan. Mungkin ini agak sedikit sama dengan yang tadi Anda sampaikan bahwa ada 2% sebenarnya masyarakat yang tidak mengindahkan kaitannya dengan protokol kesehatan dan menganggap ya memang ini masih baru, kebiasaan baru ini sendiri masih berjalan seperti adanya. Apa yang mungkin masyarakat kita memang sudah terlalu lelah atau terlalu capek dengan kondisi yang seperti ini atau pandangan Anda seperti apa, Mas Dono? Mungkin, itu mungkin yang terjadi. Karena dari awak, ada beberapa analisis ya. Saya melihat dari kacamata saya yang tidak tinggal di Indonesia, saya melihat dari kacamata laporan-laporan yang ada, dari teman-teman dan sebagainya. Jadi, ada beberapa analisis. Yang pertama adalah masyarakat sudah jenuh. Sudah jenuh, butuh ekonomi. Jadi memang terasa paksa untuk ini. Yang kedua adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah dan juga media, Mbak. Ini membingungkan masyarakat. Tadinya mereka takut. Tapi lama-lama kok. Ya, misalkan ya, dimulai dari awal dulu. Boleh mudik atau tidak. Jawabannya mudik. Lockdown atau tidak. Sekarang, berubah yang terakhir. OTG jadi suspek. Pekin bingung. Masyarakat sudah tidak percaya. Coba mbak, saya ada posting di Facebook saya ya. Itu jawabannya, aduh bikin pusing mbak. Bahkan di antara komentator saya, di antara orang yang merespon tanggapan anda ya. Itu mereka saling berantem di antara mereka sendiri mbak. Bukan saya, saya cuma menjelaskan secara akademik saja. Jadi itu yang terjadi di masyarakat. Kebingungan. Lama-lama sudah ada lah, whatever lah. Jadi kalau kata Indonesia terserah, yang pernah dilontarkan oleh, dulu ya, kesehatan ya, itu juga Indonesia terserah sekarang menurut mereka. Ya, serah lah. Memang gue pikirin. Itu juga banyak terjadi di masyarakat. Tapi kita tidak bisa mengikuti ke arah sana begitu ya Mas Dono ya, karena memang ini belum benar-benar selesai kaitannya dengan COVID-19 ini sendiri. Saya sebagai ahli kesehatan, sebagai orang yang mendalami kesehatan masyarakat, saya mengajari epidemiologi dan sebagainya, saya tahu bahwa penyakit ini pertama, mematikan. Saat ini, penyakit ini mematikan. Memang tidak seheboh gini ya. Jadi kita tidak perlu terlalu takut dengan ini. Tidak perlu terlalu takut. Memang mematikan. Tetapi yang mematikan ini kan kita sudah tahu ya, kelompok-kelompok tertentu risikonya lebih tinggi. Seperti itu ya, yang usia sudah lanjut dan sebagainya. Tapi kita juga tidak boleh terlalu panik, tidak boleh terlalu takut. Karena ini juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Misalkan penyakit mental, ini harus kita merasfadai juga nih. Kalau tiap hari kita kerjaannya, menatap angka-angka, itu penyakit mental juga tidak kalah. Bisa menjadi salah satu penyakit baru ya? Oh iya, sudah banyak. Itu satu. Kemudian juga hal-hal lain yang banyak yang menjadi terhambat gara-gara ini. Dan dampaknya lebih besar di kemudian hari. Kami di ruang pikir sudah membahas ini. Misalkan seperti ini, Pak. Misalkan orang, ibu hamil. Misalkan di antara pendengar sekarang, atau di antara wartawan di MNC juga ini, mungkin ada yang sedang hamil misalkan ya. Sedang hamil jadi tidak memeriksakan kehamilannya ke dokter. Misalkan seperti itu. Tidak memberikan vaksinasi. Kalau sudah lahir, anaknya tidak divaksinasi. Dan seterusnya. Itu dampaknya kan bukan sekarang, Pak Eliska. Dampaknya nanti itu 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, anak-anak kita menjadi IQ-nya rendah, penyakitan, dan lain sebagainya. Hasilnya apa seperti itu? Indonesia menjadi lebih terpuruk, Indonesia tidak kompetitif dengan Singapura, dengan Malaysia, dan negara lain-negara lain. Baik. Jadi Indonesia, Indonesia terserah. Itu di situ. Ya, baik. Mas Donald, saya menyuplik sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Anya tadi. Begitu ya, bahwa ada kekhawatiran sebenarnya di dalam ruangan. Kebetulan Anya adalah seorang penyaih radio. Mungkin berada di salah satu ruangan yang cukup tertutup. Begitu ya, ada kekhawatiran tanpa adanya sekat. Kemudian mungkin jarak duduk yang tidak terlalu jauh. Begitu. Nah, apa yang sebenarnya bisa diantisipasi? Kalau menurut Pak Ahmad Yuryanto, Ketua Gugus Tugas, saat ini memang ada sesuatu yang baru gitu, kaitannya dengan penyebaran COVID-19 ini sendiri. Dengan kondisi ruangan-ruangan yang seperti itu, apalagi di kantor, apa yang bisa menjadi antisipasi bagi karyawan? Baik. Sebetulnya saya tidak setuju dengan Pak Ahmad Yuryanto. Tidak ada sesuatu. Dengan pernyataan itu ya, mungkin Pak Ahmad Yuryanto pernyatakannya kurang tepat. Tidak ada sesuatu yang baru, Pak. Tidak ada sesuatu yang baru. Penyakitnya sama saja. Yang berbeda adalah pemahaman kita. Dari dulu, penyakit ini sudah airborne. Dari dulu. Tapi dulu kita tidak sadar kalau itu airborne. Pengetahuan kita tidak sampai itu. Dari dulu penyakitnya sama saja. Dari bulan Januari sejak ditemukan ya, dari Desember. Penyakitnya sama saja. Tapi kita di waktu itu tidak tahu kalau penyakit ini menular melalui airborne. Baru dikonfirmasi minggu lalu ya oleh WHO, ini airborne seperti itu. Jadi sebetulnya bukan hal baru. Hanya pengetahuan kita yang belum nyampe waktu itu. Oke, baik. Jadi, kemudian bagaimana cara menyetopnya? Misalkan Mbak Anya tadi. Dirinya. Kita lihat saja dari ininya Mbak ya. Lihat dari pengetahuan kita sampai sejauh ini tentang natural history of disease. Jadi setiap penyakit itu ada natural history-nya. Natural history artinya perjalanan penyakitnya. Virus menular caranya bagaimana ya? Tadi kan sudah kita ketahui ya? Airborne. Airborne itu artinya dari hembusan nafas kita dan lain sebagainya. Untuk menguranginya seperti apa? Yang paling gampang. Ya, jangan berhubungan dengan orang lain gitu ya. Jangan berhubungan dengan orang lain. Paling gampang seperti itu. Jadi, gue kerja di rumah saja. Kalau buan Mbak Anya sebetulnya lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi? Penyakitnya radio kan? Ya. Penyakitnya radio kan? Zaman sekarang saya aja di sini, saya bisa TV. Bukan cuma suara doang. Jadi, gambarnya. Ya, kayak gitu. Jadi, gampang kalau buan Mbak Anya. Kalau kita ambil contoh kasus karyawan yang lain begitu. Yang memang mewajibkan untuk bekerja di kantor. Bagaimana caranya membatasi dengan kawan di kantor begitu? Oke. Contohnya karyawan bank tadi ya. Karyawan bank yang seperti di Sumatera Selatan ya. Betul. Karyawan bank. Karyawan bank yang paling berisiko itu yang di mana? Front office. Ya, teller. Ya kan? Yang paling, yang paling, teller. Oke. Prinsipnya jadi apa? Teller yang harus saja ya. Kan juga teller sekarang, zaman sekarang sudah cashless ya. Sudah banyak yang cashless. Sudah banyak online dan sebagainya. Tapi seandainya masih harus ada dilakukan secara tradisional. Ya. Oke. Prinsipnya apa tadi? Penularan lewat airboard. Maka kita buat sekat. Apa namanya? Yang kacamika itu. Satu, rajin cuci tangan. Pakai masker. Oke. Itu sudah maksimum gitu ya. Sudah melakukan. Sudah jaga jarak. Sudah jaga jarak. Apa risiko lain? Oh, pakai ini waktu kartu. Misalkan kan kita harus masuk kartu ATM kita ya. Untuk mengecek gitu ya. Ya, ada caranya bagaimana? Sekarang kan ada yang contactless gitu ya. Yang kayak e-money gitu ya. Teknologi itu sudah ada. Ya, dipakai itu kalau mereka sudah ada teknologi ya. Jadi tidak perlu pakai tentuhan tangan begitu ya. Tidak perlu pakai tangan. Nah, sekarang kalau duit cash. Duit cash itu bagaimana? Duit cash ini kalau di Inggris dilakukan seperti ini, Mbak. Jadi dihitung pakai mesin. Ada kan? Dihitung pakai mesin. Tidak pakai tangan. Tidak pakai tangan. Sudah selesai. Nanti begitu keluar. Ini angkatnya berapa? Sudah yakin? Duit itu tidak disentuh oleh orang lagi, Mbak. Selama tiga hari. Selama tiga hari. Jadi duit itu disimpan tiga hari. Baru kemudian disitung secara manual atau disentuh oleh tangan orang tiga hari. Oke, baik. Begitu. Jadi itu caranya untuk mengurangi resiko. Itu menurut saya sudah sangat. Apalagi kalau mau dipakai desinfektan segala macam ya boleh lah. Tapi desinfektan itu saya tidak terlalu sepakat. Karena desinfektan itu pada intinya racun. Pada intinya racun. Kalau dia tertambah lama-tambah setiap kali ada uang disemprot. Setiap kali ada uang disemprot. Maka tumpukan racunnya itu beda dengan virus ya, Mbak. Kalau virus itu mati. Didiamban aja beberapa jam, beberapa hari mati. Tetapi kalau disinfektan itu berarti ini ya. Begitu disemprot, disemprot lagi, disemprot lagi, disemprot lagi. Nanti akan bertumpuk di situ. Jadi akan beracun itu. Jadi berbahaya buat kesehatan masyarakat, Mbak. Saya kembali ke Anya terlebih dahulu. Anya, dengan kondisi yang saat ini, adaptasi kebiasaan baru, adakah sebuah perubahan yang Anya rasakan mungkin ya tidak harus berada di kantor, tapi melihat dengan kondisi yang ada di sekeliling? Perubahan yang ada, saya lihat sih walaupun sedikit ada. Orang-orang sudah mulai memiliki kesadaran untuk mengenakan masker kemanapun mereka pergi. Walaupun cara penggunaan maskernya menurut saya kurang tepat. Ada yang menggunakannya di bawah hidung, ada yang menggunakannya di atas dagu, ada yang menggunakannya ya di bawah dagu 100 persen, hanya sebagai alat untuk tidak mendapatkan sanksi. Tapi kembali lagi, ya mudah-mudahan akan timbul kesadaran dari masyarakat bahwa hal ini nyata, dan hal ini tidak bisa dianggap sebelah mata, dan jangan menjadi manusia yang egois kalau saya bilang. Egoisnya adalah kenapa? Terkadang kita merasa, saya akan baik-baik saja, saya sehat saja, saya masih muda, saya fit. Tapi jangan sampai Anda membawa sial untuk orang-orang lain di sekitar Anda, seperti teman-teman kantor, keluarga, anak di rumah, orang tua di rumah juga. Begitu Anda memutuskan untuk mengekspos diri Anda terbuka itu di lingkungan luar, berarti Anda sudah membiarkan virus itu menempel kepada diri Anda, lalu Anda membantu menyebarkan. Itu kenapa saya selalu bilang, please jangan egois dong, gitu. Apalagi saya jaga diri banget, jadi saya tidak mau saya kena sial dari orang-orang yang seperti itu. Apalagi sekarang banyak muncul pasien tanpa gejala sebenarnya yang harus diwaspadai dan diantisipasi lebih pasti, gitu ya. Betul, kebetulan juga beberapa minggu yang lalu, hampir sebulan yang lalu ada tante, bukan tante saya ya, tante pasangan saya meninggal karena COVID dan dia tanpa gejala sama sekali. Tidak ada demam, tidak ada batuk, tiba-tiba dia sesak nafas, dibawa ke rumah sakit, ternyata positif COVID, tidak sampai 10 hari meninggal. Baik. Saat ini sudah tidak lagi beraktivitas di kantor, apakah memang Anya masih melakukan beberapa aktivitas lainnya di luar? Masih sih, ada beberapa syuting saya lakukan, tapi tentu saja setelah saya memastikan bahwa proseduralnya mereka memang cukup baik. Tidak bisa mengharapkan kesempurnaan itu sudah pasti ya, karena untuk bekerja di dunia atau di bidang seperti sekarang ini, belum ketemu prosedural yang cukup kuat, kecuali memang memisahkan diri melalui media seperti ini. Tapi itu tidak semua bisa dilakukan. Seperti contoh saya, berbulan-bulan yang lalu saya sudah melihat Thailand itu sudah mengambil langkah menggunakan face shield kalau syuting. Sedangkan di Indonesia masih ada yang setuju dan masih banyak yang tidak setuju. Banyak yang memilih karena memang mengganggu dari bentuk audio dan juga penampilan, lighting semua jadi mantul dan segala macam. Tapi kembali lagi, disinilah kita melihat bagaimana skala prioritas dari para pemegang kepentingan ini sendiri. Apakah para talent ini dianggap sebagai sesuatu yang disposable saat mereka sakit, mereka bisa diganti dengan talent yang lain, atau mereka adalah aset yang harus dipertahankan dan dipertanggungjawabkan kesehatan dan keselamatannya. Jika nantinya memang perusahaan meminta kembali untuk beraktifitas secara normal, dari Anya sendiri seperti apa? Kemarin saya sudah dicoba, karena saya masih 50-50, memang saya masih memilih untuk menggunakan masker. Walaupun memang sampai saat ini saya masih terus mencari pilihan-pilihan masker yang tidak begitu mengganggu dari segi audio. Tapi tidak bisa mengharapkan kesempurnaan penuh. Lalu ada yang menyarankan pakai face shield, tapi setelah saya praktekan face shield intinya kita tetap menghirup udara yang memang berterbangan. Masin droplet, yang mikro droplet yang disebut juga termasuk ke saya. Jadi sama-sama kita sedang belajar dan mencari tahu lebih lanjut apa cara teraman dengan normal kita yang baru ini, yang bisa diimplementasikan tapi tetap menjaga keselamatan dan keamanan kita. Oke, baik. Anya terima kasih sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Sama-sama, terima kasih waktunya. Ya, semoga nanti bisa menerapkan protokol-protokol yang lain ketika memang harus kembali beraktifitas di perkantoran begitu ya. Harus bisa menerapkan kembali kaitannya dengan protokol kesehatan. Mas Dono, kita masih akan berlanjut lagi di segmen berikutnya. Dan pemirsa Anda tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.